Raja puluhan pasangan musum ini dilakukan petugas di sejumlah hotel melatih di kota Jambi. Saat dirajah puluhan pasangan musum ini tidak bisa menunjukkan identitas diri sebagai pasangan suami istri yang sah. Di antara pasangan musum ini juga terjaring beberapa mahasiswa. Saat digiring petugas puluhan pasangan musum ini menutup wajahnya dengan jaket dan helm karena malu. Dalam razia ini beberapa kamar ditemukan kosong karena penghuninya tahu ada razia. Petugas hanya menemukan pakaian luar dan pakaian dalam milik pengunjung hotel yang ditinggal kabur. Petugas melakukan pemeriksaan ke kamar-kamar hotel dengan bantuan resepsionis hotel. Petugas hotel diminta membuka kamar dengan kunci cadangan. Di antara mereka yang terjaring ada yang tidak memiliki kartu tanda penduduk daerah Jambi. Mereka berasal dari luar daerah. Razia mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, TNI, dan Dengpom. Pasangan yang diduga berbuat musum di kamar hotel tersebut kemudian dikumpulkan di depan hotel. Mereka menjalani pemeriksaan identitas lalu digiring ke truk Satpol PP untuk diangkut ke kantor Satpol PP Kota Jambi. Razia ini juga menjadi tontonan yang menarik perhatian warga Kota Jambi. Dari hasil pendataan Satpol PP, 40 pasangan bukan suami istri terjaring razia. Setelah didata, para keluarga mereka dipanggil ke kantor Satpol PP untuk diminta melakukan pembinaan. Dari Jambi, Dodi Irawan melaporkan.